Pudis yang namanya prasmanan alias makanan ambil sendiri pastinya jadi kastok tertinggi untuk para pemburu kuliner kayak kita-kita. Eh tapi kalau nggak dikondangan pasti susah banget ya nemuin makanan prasmanannya nggak sih? Ini mana pengantainnya? Katanya prasmanan. Ini tuh namanya bakso prasmanan tuh. Baca ya. Oh aku pikir prasmanan tuh ada pengantainnya. Kok udah rapi? Enggak, ini tuh bakso prasmanan. Oh gitu. Hey, hey, hey. Jangan salah Pudis. Prasmanan yang ini sih nggak perlu nunggu undangan nikah. Apalagi menunya juga favorit warga plus 62 kayak kita-kita. Yes, bakso prasmanan nih Pudis. Porsi banyak, bebas, pilih selesai selera dan yang pasti jaminan perut kenyang. Ini sih kesempurnaan duniawi ya namanya. Dan Pudis, ternyata di sini harganya murah lho. Cuma 2.000 rupiah ya Pak ya? Iya betul, 2.000 rupiah. Semuanya harganya sama nih 2.000an? 2.000 rupiah hanya yang beda itu telur ayam itu 6.000 sama telur puyuh 3.000. Oh gitu. 2.000. Sama? Sepuasnya. Sepuasnya cuma 2.000 Pudis. Kita udah nggak sabar, kita bayar coba. Duh udah bisa ambil sesukanya. Harganya pun juga udah kayak bayar parkir doang nih Pudis. Pilihan bakso di sini mulai dari 2.000 aja. Iya, wih bener-bener super ngirit ya? Makan receh gitu loh. Baksonya juga banyak macemnya nih Pudis. Ada bakso daging, bakso urat, bakso telur, bakso percon, bakso jamur, bakso keju dan juga tahu bakso. Nggak cuma milih bakso doang, Pudis juga bisa milih kuahnya. Ayo Pak, silahkan Pak. Nah Pudis, buat yang pada doyan pedes, cobain Taichan-nya. Nah kalau aku sih kebetulan kurang suka pedes ya. Cuman bisa, kalau aku cobain original, kamu yang Taichan-nya aja. Aku yang Taichan. Bakso di sini mah beda nih dari bakso abang-abangan ya. Ada pilihan kuah kaldu, ada juga kuah Taichan. Tinggal pilih sesuai selera aja. Seporsi bakso-nya juga udah pasti nggak lengkap nih Pudis. Kalau nggak dikasih tambahan mie, ya. Juga pake toge dan seledri dong. Hai Pudis, sekarang waktunya kita nge-review bakso pandaan nih. Wah, nggak sabar nih. Kamu bener-bener pasti pedes nih. Iya, kalau aku tadi buat Taichan ya. Nah, kayaknya di sini udah kelihatan nih perbedaan kuahnya itu di sini kental banget Pudis. Kuahnya bener-bener kental dan wangi banget sum-sum. Ya iyalah gimana nggak nendeng? Kalunya aja dimasak ke sum-sum selama berjam-jam gitu loh. Ini mah definisi gurih yang ngeresep banget sampai ke tulang-tulang. Pudis, barusan aku cobain kuahnya. Kuahnya bener-bener kental. Sungsungnya kerasa. Sedepnya kerasa. Nggak ada kurangnya sih. Aslinya juga pas ya. Oke. Soal kuah, udah nggak usah ditanyain lagi ya guys. Tapi kalau soal rasa baksonya, gimana nih ya kira-kira? Nggak elok nih. Bakso keju. Yang aku bakso keju. Langsung tekah di mulut gitu kejunya. Kalau tadi yang bakso telur puyuh, dia itu teksturnya kerasa lembut banget ya. Teksturnya lembut. Dan daging sapinya bener-bener kerasa, Pudis. Wah, nyobain bakso di sini mah. Nggak usah takut ketipu tepung doang, Pudis. Dagingnya yang nampol, ditambah macam-macam isiannya, Buh, nggak bakalan nyesel. Kota icangnya enak banget, Pudis. Bener-bener asinnya pas, kaldunya pas, kaldunya berasa banget ini ya. Tuh, tuh. Jadi bener-bener mantep deh. Baksonya juga kenyel. Terus lembut, enak banget. Yang ngerasa nggak lengkap nih, kalau nggak makan pedas, tenang. Wajib banget lah kalian kayaknya cobain bakso kuah taeja nih. Nggak cuma pedasnya doang yang ngejerit. Gurih kaldingnya juga masih kerasa banget. Nah, Pudis, di sini ada juga bakso telur besar nih, Pudis. Wow, asapnya masih keluar nih. Wah, hadidaw, makan bakso yang ukurannya segitu sih udah auto kenyang ya, Pudis. Bayangin aja, telurnya utuh itu sebiji. Luar biasa. Pas banget nih, cuansanya lagi hujan. Iya kan? Makan bakso berduaan sama ayam. Aduh, iya deh, iya yang bucin. Bayangin dong perasaan Pudis yang jomblo-jomblo gini, tau. Pudis, nggak perlu ngajak ayam juga, bisa kok ngebakso di sini. Bukannya dari jam 9 pagi ya, sampai jam 6 sore. Siapa tahu serang kok bakso bisa ngangetin hati foodis. Nah, Pudis, kapan lagi nih kalian bisa makan bakso? Hanya dengan 2.000 rupiah. Gimana lagi kalau bukan di sini nih? Makan receh. Menu receh. Tapi raksa nggak recehkan. Habis makan bakso, tadi keselak daging di sini. Tak, so, bener. Tahu aja jadi nggak bisa.